Dan ini adalah contoh hasil dari Recording dengan aplikasi EpoBS Yang telah kita atur Letak-letak dan posisinya Sehingga menjadi lebih menarik Karena disitu ada tampilan wajah kita Ada juga running text Bisa ditambahkan text Kita juga bisa ditambahkan logo Dan kita juga bisa ditambahkan Gambar atau bintai Supaya seolah-olah Layar kita berada di dalam tubuh layar lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buah tentang Buah kesempatan Buah kesempatan Dijusut pandai bernyanyi Berakan lagu untuk mencari Bukan maksud untuk mencuri Hanya berbagi informasi Baik, teman-teman semuanya Dalam video kali ini Saya ingin memberikan sebuah tutorial Tentang sebuah aplikasi Bernama OBS Studio Untuk teman-teman yang belum kenal dengan aplikasi OBS Studio Aplikasi OBS Studio adalah suatu aplikasi yang biasa digunakan Untuk membuat rekam layar atau screen recorder Banyak kegunaan aplikasi OBS Studio ini Biasanya juga digunakan untuk mengeluarkan video tutorial Ataupun live streaming materi pengajaran online Keuguran aplikasi ini Tentu yang terutama adalah aplikasi gratis full Karena aplikasi ini juga open source Aplikasi ini tersedia dalam 3 platform Tentu yang ada saat ini Baik, teman-teman Baik, teman-teman Nampak saja Kira-kira dalam video tutorial ini Nanti saya akan dijelaskan Yang pertama adalah Diminalkan fitur dasar OBS Berdasar ini adalah fitur standar Yang harus dipertarui Sebelum membutuhkan aplikasi OBS Studio Sebenarnya begitu banyak Banyak sekali fitur OBS Studio Yang bisa kita dengarkan Namanya Nah, untuk tahap awal ini Saya mencoba mengenalkan Tanya fitur dasarnya saja Karena fitur dari tutorial ini adalah Untuk belajar dari 0 Yang ingin mempelajari dari 6 dasar sekali Dan kemudian Sebenarnya nanti saya juga akan Jelaskan dengan cara Memperhidang konten Setelah proyek kita Dengan mengatur tata letak Termasuk melakukan video Untuk video dan gambar Selain itu Untuk lebih menarik Pernafian parah Dan video tersebut Tersebut juga bisa Menarik wajah Dan video tersebut Yang kita proyek Lebih atraktif Untuk lebih diminatif Di konten Kemudian yang terakhir Kita juga bisa Menambahkan teks Teks ini penting Karena Banyak informasi Yang bisa kita berikan Kepada para penonton Atau yang melihat video kita Tentang Seperti misalnya Informasi Akun youtube kita Tentang informasi Alamat website kita Nah Teks-teks inilah Yang nantinya akan Mendeliver informasi itu Teks ini bisa menjadi Sangat menarik Karena di dalam Aplikasi OBS ini Dimungkinkan untuk Mengatur Running text Baik teman-teman Hal yang pertama Yang harus kita lakukan Adalah Mendownload Software Dari aplikasi OBS Kita bisa download Di Google Dengan Di Chrome Dengan mengetik OBS OBS Project Dotcom Nah ini OBS Project Dotcom Kita klik Enter Nah disini Ada tiga pilihan Untuk mendownload Sesuai Dengan OS yang Kita pakai Ada pilihan Untuk Windows Mac OS Dan yang ketiga Linux Nah karena saya Menggunakan Laptop Windows Maka saya pilih Windows Dari sini Dia langsung Mendownload Software Aplikasi OBS Yang gratis Dan bagus ini Nah tinggal kita Simpan Save Karena saya sudah Download Maka saya tidak akan Download lagi Kemudian Setelah di download Teman-teman bisa Lakukan langsung Di install Di laptop Masing-masing Saya asumsikan Teman-teman sudah bisa Melakukan install Maka langsung saja Kita buka aplikasi OBS Studio Baik langsung saja Teman-teman Kita buka aplikasi Yang sudah kita install Tadi OBS Studio Dan ini adalah Tampilan awal Dari aplikasi OBS Studio Disini adalah Tampilan preview Bakalan Yang menjadi Screen recorder Kita Disini ada Volume Scene Ada source Dan yang pertama-tama Yang harus kita perhatikan Adalah Ini Di paling kanan bawah Disitu ada Start recording Kalau kita mau Memulai Record Dan stop recording Nanti Kalau kita mau Mengakhiri Recording kita Kemudian Yang biasanya dilakukan Pada awal Pengaturannya Adalah mengatur Display capture Di Tab source Yaitu di Menu tambah Ada tanda tambah Kita klik Kemudian Pilih display capture Ini bisa kita ubah Namanya Misalnya Kita ganti Namanya Layar Kemudian Klik Oke Oke lagi Ini adalah Layar Yang nantinya Akan menjadi Layar Monitor Kemudian Layar ini Bisa diatur Ukurannya Dengan Menggeser Dengan Menempatkan Kursor Di Tanda titik Kita bisa geser Kita kecilin Nah Kalau kita langsung Di tengah Dia jadi geser Posisi Kalau di tanda titik Dia bisa merubah Ukuran Agar tampilan Display capture Kita bagus Nah Kita bisa tambahkan Background Background Ini berupa Gambar Atau image Sama Kita klik Tanda tambah Di Tab source Kita pilih image Kemudian Bisa kita ubah Namanya Menjadi Background Background Kemudian Pilih Oke Kemudian Pilih gambar Yang akan kita Jadikan Background Lalu Nah Disini saya sudah punya Beberapa gambar Layar Misalnya Saya pilih Yang ini Layar 3 Ini adalah Tampilan Dari Layar Background Ini masih Berada di depan Agar dia berada Di belakang Kita bisa Turutkan Posisi dari Background Ini dengan Mengklik Tanda Panah Kebawah Yang ada Di Tab source Move down Kita klik Kemudian Display capture Atau yang sudah kita ubah Namanya menjadi Layar Ini Kita paskan Ukurannya Yang ini Ini kita paskan Ukurannya Sebesar Layar Yang sudah Kita Pasang Seperti ini Teman-teman Sehingga ini Seolah-olah Ada Sebuah layar Di dalam layar Untuk lebih Bagusnya lagi Kita bisa Tambahkan Di bawahnya ini Running text Caranya kita Pertama menambahkan Textnya terlebih dahulu Disini ada Pilihan Text Kita klik Terus kita tulis Namanya Running Text Kita klik Oke Disini kita isi Text yang mau kita Tuliskan Misal Selamat datang Dalam Tutorial Online Cara Cepat Dan Mudah Meng Gunakan Aplikasi OBS Bersama Bersama Saya Gratis Misal Ini sebagai Hanya sebagai Contoh Dan secara default Ukurannya ini Bisa kita lihat Disini Sangat besar 250 Kalau saya tidak salah 256 Nah ini dia Sehingga kita harus Mengubah ukurannya Menjadi Agak kecilan sedikit Nah misalnya 36 Volt Nah jenis tulisannya Bisa kita ganti Sesuai dengan selera Masing-masing Misalnya kita ganti Calibri Kemudian Kita klik Oke Selain ukuran Kita juga bisa Mengatur Warna Kita tarik Kursor ke bawah Disini ada pilihan Select color Misalnya Kita mau Kasih warna Merah Kita klik Oke Selanjutnya Kita juga bisa Mengatur Background Dari tulisan itu Disini ada Background Kita pilih Backgroundnya Misalnya warna Putih Oke Background ini Bisa kita atur Kecerahannya Atau opacity-nya Misalnya Kita bikin putih Tapi tidak terlalu putih Agar dia Menyesuaikan dengan Warna yang ada Di belakangnya Cuman Tetap Agak beda Kemudian Kita bisa klik Oke Ini Bisa kita turunkan Ke bawah Nah Agar ukurannya Lebih Terbaca Bisa kita besarkan Langsung Dengan menarik Yang ada Tanda titik merah Nah Begini Ini teman-teman Kemudian Agar dia bisa Menjadi Atau ini Supaya dia Kita bisa ubah lagi Kita tambahkan spasi Di awal Supaya dia tidak mentok Ke kanan Ke kiri Kita klik Kita klik ok Kemudian Agar dia bisa Jadi running text Atau berjalan Kita pilih Kita klik Running text Kita klik kanan Pilih filter Filter Kemudian Disini Ada tanda tambah Kita pilih Scroll Dan langsung ok Saja Nah disini Ada dua pilihan Horizontal speed Atau vertical speed Tentunya kalau dia running text Dia bergeraknya horizontal Maka yang kita atur adalah Horizontal speed Disini bisa kita tarik Ke kanan atau ke kiri Ke kanan itu artinya Dia bergeraknya dari kanan Ke kiri Kalau kita tarik ke kiri Berarti dia bergeraknya dari kiri Ke kanan Semakin ke kiri Semakin cepat Pergerakannya Semakin kanan Juga semakin cepat Makanya kita sesuaikan Dengan Selera kita juga Kalau bisa Kita sesuaikan Dengan kemungkinan Bisa terbaca Jangan terlalu cepat Ataupun Jangan terlalu lambat Kemudian Kita pilih Close Kalau sudah Kita close Dia sudah bisa Berjalan Kemudian Teman-teman Biasanya Ketika orang Membuat Screen recorder itu Dia Menampilkan Wajahnya Atau Kamera wajah Di aplikasi OBS ini Juga hal itu Tentu Bisa dilakukan Dengan menambahkan Kembali Sama di Tab source Video capture device Nah Di sini Kita bisa pilih Video capture device Kemudian Bisa kita ubah Namanya Misalnya Wajah Kemudian Kita pilih Oke Nah Di sini Sudah muncul Wajah saya Teman-teman Nah Di sini Juga ada Pilihan Device-nya Karena Saya di sini Menggunakan Kamera yang ada Di laptop Maka Saya pilih Integrated Webcam Tapi kalau Teman-teman Nanti punya Kamera Eksternal Sendiri Yang lebih Bagus Kualitasnya Bisa ditambahkan Di laptopnya Di install Nanti di sini Ada muncul Pilihannya Kemudian Langsung saja Tidak usah Diubah Setting-nya Klik Oke Nah Sama dengan Source Yang lain Tadi Ini ukurannya Bisa diubah Bisa Ditaruh Di Mana saja Sesuai Selera Misalnya Kalau saya Taruh di sini Nah Sepertinya Kurang Ada yang kurang Kalau ada gambar Tapi tidak ada Frame-nya Atau bingkainya Ini bisa kita tambahkan Lagi Frame atau bingkainya Tidak menambahkan Gambar Misalnya Di sini Kita tulis Namanya Frame Wajah Oke Biar pilih Gambar Frame Wajah Misalnya Di sini Saya contohkan Menggunakan Frame Handphone Kemudian Kita pilih Oke Lalu ini Bisa kita Pas-paskan Saja Di sini Agar Bagus Nah Ini ukurannya Bisa kita Ini ke Iya begini Bisa pakai Cursor yang di laptop Ini bisa kita Kecilin Nah Kira-kira Seperti ini Teman-teman Jadinya Cuma di sini Masih kelihatan Tulisannya Jadi sebaiknya Kita Keser Kemudian Kita juga Bisa tambahkan Di sini Misalnya Alamat Logo Logo Dari Akun Youtube Kita Saya Kita pilih Logo Dan Brose Misalnya Logonya Saya Contohkan Logo Instagram Saja Nah Ini Oke Bisa kita Taruh Di sini Atau Langsung Di dalam Kamera Ini Juga Bisa Ini Sesuai Selera Teman-teman Sesuai Selera Misalnya Di sini Nanti Ditulis Alamat IG Kita Kecilin Lagi Disini Ditulis Kasih Text Itu Bisa Dikembangkan Sesuai Selera Oke Jika Kita Rasa Ini Sudah Cukup Tempilannya Bisa Kita Coba Mulai Recording Ya Teman-teman Kita Lihat Bagaimana Hasilnya Oh Iya Satu Lagi Disini Ada Pengaturan Audio Audio Disini Terdiri Dari Dua Audio Disini Ada Wajah Ya Audionya Itu Audio Desktop Itu Audio Yang Keluar Dari Laptop Kita Kalau Mic Adalah Audio Yang Keluar Dari Mikrofon Yang Kita Pakai Biasanya Audio Ini Bisa Kita Gunakan Untuk Menambahkan Soundtrack Misalnya Musik Desktop Audio Jadi Kita Putar Musik Musik Kita Ikut Kerekam Tapi Kerekam Kita Pelan Suaranya Cuman Yang dari Mic Kita Besarkan Suaranya Sekarang itu Dulu Kemudian Coba Kita Start Recording Ya Teman-teman Start Recording Nah Ketika Kita Start Recording Dia Berubah Menjadi Stop Recording Jadi Nanti Kalau Kita Ingin Mengakhiri Recording Kita Bisa Pilih Stop Recording Baik Teman-teman Ini adalah Contoh Hasil Dari Recording Dengan Menggunakan Aplikasi ECOBS Yang telah Kita Atur Tata Letak Dan Posisinya Sehingga Menjadi Lebih Menarik Karena Disitu Ada Tampilan Wajah Kita Ada Juga Running Text Bisa Kita Tambahkan Text Kita Juga Tambahkan Logo Dan Kita Juga Bisa Tambahkan Gambar Atau Bingkai Supaya Seolah-olah Layar Kita Berada Di Dalam Sebuah Layar Lagi Sehingga Tampilan Dari Tutorial Atau Materi Pengajaran Yang Kita Buat Bisa Tampil Menjadi Lebih Menarik Lagi Coba Kita Lihat Kita Akhiri Videonya Nah Setelah Kita Stop Untuk Melihat Hasilnya Kita Bisa Langsung Pilih Di Menu File Show Recording Nah Dia Langsung Membuka Kita Coba Buka Nah Ketika Kita Start Recording Dia Berubah Menjadi Stop Recording Jadi Nanti Kalau Kita Ingin Mengakhiri Recording Kita Bisa Pilih Stop Recording Baik Teman-teman Ini Adalah Contoh Hasil Dari Recording Dengan Menggunakan Aplikasi ECOBS Yang Telah Kita Atur Tata Letak Dan Posisinya Sehingga Menjadi Lebih Menarik Karena Disitu Ada Tampilan Wajah Kita Ada Juga Running Text Bisa Kita Tambahkan Text Kita Juga Tambahkan Logo Dan Kita Juga Bisa Tambahkan Gambar Atau Bingkai Supaya Seolah-olah Layar Kita Berada Di Dalam Sebuah Layar Lagi Sehingga Tampilan Dari Tutorial Atau Materi Pengajaran Yang Kita Buat Bisa Tampil Menjadi Lebih Menarik Lagi Coba Kita Lihat Kita Akhiri Videonya Nah Itu Teman-teman Hasil Dari Recording Yang Telah Kita Buat Barusan Untuk Sementara Itu Dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Jika Ada Hal-hal Yang Masih Perlu Ditanyakan Atau Teman-teman Merasa Perlu Saya Jelaskan Teman-teman Bisa Langsung Tambahkan Pertanyaan Di Kolam Komentar Semoga Video tutorial Ini Ada Menfaatnya Dan Kita Bisa Terus Berbagi Informasi Untuk Saling Mengembangkan Diri Kita Masing-masing Baik Itu Tadi Teman-teman Video tutorial Yang Saya Buat Burung Irian Burung Cendrawasih Cukup Sekian Dan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh